Intro Selamat datang di Kempestv Beredar video Cucifah samperi Ranggazov sebelum ikut main di Samudera Cinta Isu Taruf Kian Kuat Satu persatu bukti kedekatan spesial antara Cucifah dan Ranggazov kini terungkap ke publik Seiring ramai kabar jika keduanya tengah menjalin hubungan spesial Kedekatan Ranggazov dan Cucifah pun ramai jadi sorotan Kali ini beredar di beberapa akun fanbase yang menunjukkan jika Cucifah Dan Ranggazov diam-diam sering bertemu di belakang syuting Samudera Cinta Dalam foto yang beredar itu terlihat Ranggazov diselabrek syuting disamperi oleh Cucifah Ranggazov tampak berdiri di belakang mobilnya memakai celana dan baju kalau ia syuting adegan tinju di Samudera Cinta Sedangkan saat itu Cucifah masih diketahui belum ikut bermain di Samudera Cinta sebagai Intan Di mana baju yang dikenakan Cucifah sendiri sama dengan baju yang ia pakai saat pertemuannya dengan Tisa Biani sekitar awal Februari lalu Di video tampak Cucifah mengenakan dress berwarna hitam Walau tak terlihat begitu jelas, namun keduanya tampak mengobrol santai di belakang mobil merah milik Ranggazov Di sisi lain, bukti pakaian yang dikenakan Cucifah sama seperti yang ia kenakan kala bertemu dengan Tisa Biani Tisa Biani nyatanya juga akrab dengan Ranggazov Dipantau dari Instagram pribadinya, Tisa Biani mengunggah capture saat ia video call dengan Ranggazov Tisa mengucapkan selamat dan doa di ulang tahun Ranggazov Happy birthday juga buat Kak Azov Hahaha pas lagi merem ke screennya Semoga bahagia selalu, sukses selalu, lancar terus karirnya, panjang umur, sehat dan happy-happy terus Ungkap Tisa Biani Oke guys, itu saja informasinya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya